Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Salah satu masalah kita adalah masih banyaknya pemuka agama yang provokatif memecah bangsa. Saat Paus Franciscus berkunjung dengan membawa pesan perdamaian dan kerukunan tiba-tiba saja tersiar viral dua video singkat Ustadz Alfian Tanjung. Alfian ini memang Ustadz bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang terdekat Jokowi adalah PKI. Empat tahun yang lalu dia sudah bebas tapi kini dia kembali bikin masalah. Melalui dua video itu dia menyerang Paus dan menyerang Kristen Katolik. Keduanya, kedua video itu di upload di kanal Alfian di Youtube. Di video pertama dia menyatakan, kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Ini adalah ketidakadilan terhadap mayoritas ujarnya. Dia menggambarkan ini sebagai bagian dari strategi komando Laskar Kristus untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Serentak. Paus menurut Alfian adalah hilafah Katolik yang menjadi koordinator sistem kenegaraan. Dia merasa pemerintahan Jokowi mendukung gerak kristenisasi ini. Menurutnya Paus sangat diistimewakan. Gara-gara kedatangannya pemerintah sampai meminta rakyat bekerja dari rumah. Kalau datang, ya datang saja katanya, ngapain nyuruh work from home? Dalam imajinasi Alfian, kedatangan Paus bukan hanya bagian dari agenda Katolik, tapi juga kristen-protestan. Sebenarnya katanya kristen dan katolik ini kan bermusuhan, tapi untuk melawan umat Islam mereka bekerja sama. Sejak lama, koalisi kristen-katolik ingin mengkristenkan mulau-mulau Pulau Jawa dan kemudian mengkristenkan Indonesia di abad 21. Menurut Alfian, mereka memiliki rencana besar melahirkan Indonesia Emas 2045 di bawah Gembala Yesus. Alfian perhatikan bahwa upaya kristenisasi kurang mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Padahal sidang Dewan Gereja sejak tahun 1960-an sudah berencana memurtadkan Indonesia. Umat Islam tidak menyadari itu, padahal menurut Alfian, Allah sudah mengingatkan bahwa umat Kristen tidak suka dengan umat Islam. Menurutnya umat Kristen bisa melakukan kegiatan besar-besaran karena dilindungi Jokowi. Karena itu, kata Alfian, umat Islam harus melawan gerakan pemurtad dan atau kristenisasi ini. Video kedua lebih pendek tapi tetap penghujam. Di dalam video itu dengan pongah Alfian menyatakan bahwa paus harusnya tidak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan mengatakan paus harusnya di blok dan di deportasi. Menurut Alfian, paus harus segera pulang karena kehadirannya tidak melahirkan kerukunan melainkan keresahan. Dia meminta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lo di kampung orang, ujar Alfian dengan pongah. Tau diri, katanya lagi. Orang seperti Alfian adalah contoh pemuka Islam yang di dalam hatinya ada kebencian mendalam tentang kristen. Apa yang dikatakan di dua video itu sangat mengada-ada. Untuk diketahui ya, paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antaragama, antarnegara, antarbudaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sementara paus adalah pemimpin tertinggi umat katolik dunia. Kunjungan paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antargolongan. Lantas kenapa juga Alfian harus mempertanyakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah? Bukankah kebijakan WFH itu dianjurkan sekedar untuk mengurangi potensi tingkat kemacitan dalam 4 hari kunjungan paus? Kenapa itu harus dipersoalkan? Lantas soal adanya imbauan pemerintah agar stasiun televisi tak perlu menyiarkan azan maghrib saat bisa paus ditampilkan secara live. Itu kan imbauan normal-normal saja. Lagi pula yang minta bukanlah pihak paus atau gereja melainkan pemerintah. Kenapa Alfian harus marah-marah pada paus sampai-sampai dia perlu dideportasi? Tapi setelah bertanya begitu, saya sadar Alfian memang ingin menumpahkan kebencian ini kepada paus, kepada umat katolik dan kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran paus. Semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat kristen dan katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia sejak lama. Pria yang kini berusia 50 tahun ini punya masa lalu yang memang ya tidak bersih. Dia misalnya pernah menuduh pendeta dan gereja melarang jemaatnya untuk mengikuti vaksinasi. Sesuatu yang sama sekali tidak benar. Lantas dalam Pilgub DKI 2012, beredar pesan singkat dari Alfian agar masyarakat menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang memiliki hubungan kuat dengan anasir komunis, kristen, dan kafir sekuler. Dia ketika itu mendukung pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Tuduhan soal anasir komunis, kristen, dan kafir sekuler itu nampaknya dia tujukan pada pasangan Jokowi Ahok. Seperti Anda lihat, tuduhan itu jelas mengarang bebas. Lalu seperti saya sebut di awal, pada 2018 Alfian dijatuhi vonis penjara 2 tahun. Ini terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam ceramahnya itu yang menyebut koordinator stafsus presiden Teten Mas Duki sebagai antek PKI. Dia juga menuduh pihak istana kepresidenan kerap mengelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam sejak Mei 2016. Dia diadukan ke polisi. Pengadilan akhirnya memutuskan Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Dia dihukum penjara sampai 2020. Alfian sempat naik banding namun Mahkamah Agung menolaknya dan tetap menghukum Alfian selama 2 tahun penjara. Pada tahun 2018 juga Alfian sebenarnya diajukan pula ke pengadilan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Ya tapi dibebaskan dari tuduhan karena ia hanya meng-copy paste kalimat itu dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi Alfian adalah contoh dari pemuka agama yang bisa terus mengganggu kedamaian di Indonesia. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa populer dia sekarang. Tapi dia cukup aktif memproduksi konten misalnya di Youtube. Beberapa videonya disaksikan cukup banyak penonton bisa oleh lebih dari 100 ribu orang. Pelanggan kanal Youtube-nya sendiri mencapai lebih dari 200 ribu subscriber. Penontonnya pun aktif berkomentar. Jadi rangkaian ujaran kebencian yang ia lontarkan saya duga cukup kuat menyebar di kalangan umat Islam. Pikiran sempitnya ia tularkan ke banyak muslim. Saya tentu bukan termasuk orang yang akan mendorong pemerintah memblok akun Alfian. Atau bahkan mendorong siapapun untuk mempolisikan dia. Saya percaya orang seperti Alfian berhak bersuara. Tapi apa yang disampaikan Alfian perlu diperhatikan dan di-counter kalau dirasa perlu. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk mengikuti ujaran demi ujarannya di media sosial. Dan kalau memang bermasalah kita sebaiknya menjawabnya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat Indonesia akan selamat.